Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet Channel Channelnya orang banjar Guys, hari ini hari Sabtu ya Seperti biasa aku mau bikin konten buat kalian semua nih ya guys Pecinta Padligapet Channel ya Oke, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian Untuk please subscribe, comment, like, and share guys Please, please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sambat-sambat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Haga channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan Tonton videonya karena sudah terlalu betul Dan yang belum subscribe buruan sampai sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ya guys, kalian sudah lihat kan ya Di depan aku ini sudah ada nasi putih ya Plus juga tahu ya ini lakunya Dan juga ada dua bungkus indomie ya Tapi yang sudah aku buka kemasannya Cuma satu bungkus aja yang ini ya guys Nah, rencana aku mau masak indomie ya Gimana? Nah, sekarang saja ya Kita masak indominya ya guys Yuk kita ke dapur saja ya Nah, ini ya guys ya Ini dapur kosan aku ya guys Ini sudah aku siapin ya Wajannya Dan juga seloknya Dan koper gasnya selalu dalam keadaan bersih ya guys Jadi ya peraturan di kos ini Kalau menggunakan peralatan kos Habis peranggunakan Harus langsung dibersihkan Nah, akulah salah satu pengguna setia memasak Oke, tanpa menunggu lama lagi ya Aku sudah siapin ya Di dalam ceret air minum ini Sudah berisi air bersih ya Baru saja aku isi ya Biar apa? Biar aku gunain untuk Menggunakan air bersih ini ya Salah satunya merebus mie tadi Yuk kita Masukin saja sesuai kebutuhan Kalau itu bungkus saja sedikit saja ya guys ya Sedikit saja airnya Banyak-banyak ya Nah, segini cukup ya Segini cukup ukurannya ya Tuh, segini saja karena satu bungkus ya Bersihkan guys ya Nah, langsung saja deh Kita nyalakan kompor gasnya ya Oke, bismillahirrahmanirrahim Nah, ya Ini sudah nyalakan kompor gasnya ya Apinya merata banget ya Sambil kita menunggu ya Ini ya Sebentar saja ya Ini Tuh, ini ya step pertamanya ya Ini ya Sudah kita siapin Indomie-nya By the way Indomie ini harganya tadi ya Rp3.000 saja Aku belinya di dekat kosan aku Di mana kosan aku? Ya di Komplek Bas Kororaya Tembalang, tembalang kawasan Undip ya Semarang, Jawa Tengah Gitu ya Rp3.000 saja Untuk bungkus Jadi aku belinya dua bungkus Untuk makan siang dan makan malam Dan inilah bumbunya ya guys ya Ada tomat, ada kecap, ada minyak bawang Ya ada bumbunya dan ini kriuk-kriuknya Dan ini cabai hijau ya guys Ini kita lihat ya Sudah mulai panas ya Mulai panas Air rebusannya Kenapa sedikit? Biar ya Airnya itu cepat ya Panas Dan mendidih kayak gini ya Jadi kita tidak perlu lama-lama lagi Menunggu ya Air mendidihnya ya Untuk merebusnya Biar segera matang gitu ya Kita cek dulu apinya ya Tuh Ya Panas banget ya Lembara Kayaknya sudah mendidih banget ya guys ya Sudah kita ambil saja ya Bungkus keminya Nih ya Masih dalam permasan ya guys Masih berat Oke ya Aku menggunakan tangan kiri ya guys Maaf ya Tidak boleh ditiru Nih sudah mendidih kan guys ya Tuh Langsung saja dia keceplokin ya Tuh Sambil diaduk-aduk ya guys ya Karena ini cepat patang ya Gitu ya Oke ya Nah diaduk Bukan diaduk Dibalik maksudnya ya Gitu Ini ya guys Caranya ya guys ya Kalau aku tuh sukanya setengah matang aja ya guys ya Tidak terlalu suka yang matang-matang ya Karena itu bakal lembek kalau yang terlalu matang Jadi kalau setengah matang itu kan masih ada berasa mentah-mentahnya gitu ya guys ya Jadi ketika kita menyantap minyak itu dalam kondisi segar banget ya Enak endul gitu ya guys ya Aku suka begitu Apalagi kalau minyak itu dicampur pedes-pedes kan ya Nah bagi kalian yang sudah Sudah sering merebus indomie ya Sudah paham sekali ya selera kalian ya Masaklah sesuai dengan selera kalian ya guys Kalau aku tadi ya setengah matang tadi ya Gitu ya Sesuai matang Biar kalian itu nyaman ketika memasak Dan nyaman ketika memakan Indomie Hasil karya kalian sendiri Ya gitu lah Nih ya guys ya Udah Mau Matang ya Gitu Balik-balik saja ya Gitu Ini ya guys Cara merebusnya ya Jangan terlalu banyak airnya Cek Apinya Balik-balik saja ya guys ya Bolak-balik Bolak-balik Biar ya Merata Itu airnya yang rebusan tadi Sudah mau menipis ya guys Sudah meresap ke dalam indomie nya Gitu ya Tandanya ini mau matang ya guys Matang versi aku gitu ya Oke deh Ini airnya udah mau matang versi aku Sekarang kita ambil saja piringnya ya guys ya Ambil piringnya Kita siapin disini ya Sudah deh Sudah mau matang Sudah langsung saja ya Matikan apinya Bismillahirrahmanirrahim Nah Tiriskan ya Mas Sudah Masak mie saja Masak mie saja Besok Masak ya Besok masak Sudah matang Sudah matang Sudah matang guys ya Sudah matang Sudah matang Sudah ya guys Sudah mau matang Nah Lengkap ya jadinya Indomie nya Sudah matang ya Minyak sudah matang ya Dan siap untuk dihidamkan Ya gitu ya Nah ya Inilah ya Hasilnya ya guys ya Indomie nya ya Gini Enda kan jadinya ya Gitu deh ya Simple dan mudah saja Ya Nah Oke Oke Gini ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye